Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam Ucapan Nabi alaihi wasallam Amlik alaika lisan Tahan lisanmu Kalau mau selamat Tahan apa? Tahan lisan Jangan lisan ini longgar Mudah berkata yang buruk Susah berkata yang baik Jangan Jadikanlah dia mudah berkata baik Susah berkata buruk Nah Nabi mengatakan Amlik alaika lisan Tahan lisanmu Tanbihun ila ahamiyati Siyanatil lisan Disini ada peringatan Betapa pentingnya menjaga lidah kita Melindungi lidah kita Dari perkataan yang mendatangkan Murka Allah Karena nanti akan datang Satu kalimat Bisa menjerumuskan kita ke neraka Dengan jarak neraka Atau tenggelamnya kita Di dalamnya Lebih jauh dari timur dan barat Hanya dengan satu kalimat Apalagi dua kalimat Apalagi tiga kalimat Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tahan lisanmu pentingnya menjaga dan melindungi apa? Lisan Bagaimana cara menahlisan seorang hamba dia tengok-tengok dulu Apa yang akan diucapkan Kalau perkataan itu baik Dia sampaikan Dia utarakan Tetapi kalau perkataan itu tidak baik Ya Ahjama' tahan diri Jangan berbicara Lebih baik di Dia Kama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan beriman kepada hari kiamat Di sana hari dibalasnya lisan-lisan kita Maka berkatalah yang baik Kalau tidak bisa berkata baik Maka dia diam Karena orang diam tidak ada dosanya Orang diam tidak ada dosanya Maka dalam hadith yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Menjelaskan Tentang Lebih baik diam Ketimbang di apa? Berbicara Berbicara Diam itu selamat Dibawakan oleh Musandab di akhir hadith Nanti Siapa yang diam Dia selamat 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 menikmati